Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam kajian-kajian sebagaimana mestinya Tetapi kali ini aku akan membawakan sebuah topik yang tidak terkait dengan unggahan kemarin ya Karena aku mau berupdate ya Supaya update ya Supaya update dengan berita yang sedang menjadi hangat menjadi pembicaraan Dan harapan kita sebagai anak bangsa semoga itu cepat meredam Sehingga ada tercipta suasana damai diantara kita ya Maka topik kali ini adalah kerudung fobia Kerudung fobia Kenapa aku pakai kerudung kalau tidak pakai jilbab Supaya dia bernuansa universal ya Karena kalau aku bilang jilbab Dia nanti akan tersegmentasi menjadi hanya tertuju kepada Islam Sedangkan aku akan membahas kerudung itu secara universal dulu ya Nih Kajian kita Dan ini tidak apa Tidak terkait dengan unggahan kita yang kemarin ya Kalau unggahan kita kemarin itu Insya Allah besok lah ya Besok Aku Aku Ungga ya Aku bahas Terutama ketika ada yang menanyakan tentang Alahnya Umat Islam itu laki-laki ya Dengan mengutip Surat 6 Al-Annam ini Al-Annam ya Surat Eh Salah lagi Surat 6 101 ini ya Ya maklum saja Namanya orang kafir kan tidak tahu Al-Quran Jadi Ya Kita harus Memaklumi ya Dan Dan kita harus siap menjelaskannya Gitu ya Tetapi Jangan kan Yang kafir ya Yang Islam aja Bodohnya minta ampun Ya Karena gak Gak pernah Mengkaji Al-Quran itu secara Secara Intens dan mendalam Gitu loh Ya Jadi kalau yang kafir aja Blow on Gak ngerti Al-Quran Ya bagaimana Ngerti orang yang Islam aja gak ngerti Gitu Untuk PR aja nih ya Kalian harus pelajari Apa itu Jaujun Apa itu Jaujatun Apa itu Sohibah Ya Apa itu Walat Apa itu Ibnu Apa itu Ibnatun Kata-kata itu Kalian pelajari dulu Karena aku berani Bertaruh Ya Aku gak punya rumah ini Kita bertaruh rumah aja Berapa rumah itu 500 juta Iya 500 juta itu setengah M nya Satu miliar lawan Setengah miliar Ayo kita bertaruh Kalau dalam Teks Ayat ini Ada kata-kata yang bisa Diterjemahkan istri Ayo Kamu aja temanmu Alumni mana Alumni Madina Alumni Mekah Alumni Mesir Alumni Maroko Alumni Jakat Rakyat Temukan sama aku Kita bertaruh Ada gak disini Sebuah diksi Yang bisa diterjemahkan Sebagai istri Gitu ya Tapi karena kalian Blon-blon Gak mau ngaji Al-Quran Ya repot Nah kalau kalian Blon apalagi yang kafir itu Logika yang dia bangun Kan kalau istri Berarti Allah itu suaminya Suami itu berarti Laki-laki Yang dia bangun itu kan Karena dia gak ngerti Bahasa Al-Quran Dan sudah dinasihati Oleh Pior kita Saudara kita Yang dari Madura Kalau gak ngerti Teman-teman Kristen itu Tanya dulu kepada orang Islam Jangan seolah-olah itu Dijadikan Amunisi Untuk menyerang keislaman Ya kamu itu seperti Monyet yang ditendang aja Kepalanya Gitu loh Karena kamu gak ngerti Kamu seharusnya Tanya sama orang Islam Bukan langsung Menggunakan amunisi itu Untuk menyerang Dan disini kan sebetulnya Nuancanya bukan serang-menyerang Kita belajar bareng Gitu Kalau gak ngerti Tanya Baru ulang kali aku ngomong Jangan kebodohanmu Itu kamu gunakan Untuk menyalahkan Islam Jadi bayang Bahan guyonan Kamu Gitu Ya teman-teman Islam Bertaruh sama aku Besok Aku bahas ini Sekarang aku Harus membahas tentang Kerudung Fobia Karena ini Supaya Tidak Los update Kita tahu Lewat berita Di Di salah satu sekolah Di Padang Kalau gak salah ya Tentang Heboh tentang Kerudung Gitu ya Oke Nah Ini aku Tidak strike Tapi singular dulu Baru-baru ini Kita dengar Berita Ya Diberitakan Bahwa ada orang Melakukan hubungan Tidak senonoh Di salah satu Haltebes Atau apa gitu Di Sumatera Utara sana Dan itu Gak bisa lepas Kalau orang Jawa Bilang itu Grancet Gak bisa lepas Dan berita itu Tersiar Kemana-mana Sekarang kan Informasi berita Terbuka lebar Lewat WA Lewat Facebook Lewat Segala macem Dan semua Orang percaya Berita itu Ternyata Setelah dikonfirmasi Oleh kapal seks Tempat Tidak begitu Ceritanya Mereka berdua Itu laki Perempuan Tidak melakukan Apa-apa Cuman saling Berpelukan Karena gila Sama gila Dipisah Tidak mau Terus berpeluk Gini Gitu loh Artinya apa Semua publik Telah termakan Oleh informasi Berita yang salah Gitu loh Nah Sekarang Begitu juga Berita yang Beredar Ada pemaksaan Jilbab Atau kerudung Di salah satu Sekolah Apa benar demikian Kan kita Lihat dulu Beritanya Seakurat Apa Gitu loh Dan yang Sangat Tidak Nyaman Ya Seolah-olah Ada praming Mengatakan bahwa Islam itu Dipaksakan Islam itulah Ikroabidin Tidak ada Pemaksaan Dalam Berislam Tidak Menyampaikan Itu tugas Tapi kita Tidak boleh Memaksakan Islam Kepada orang lain Tidak boleh Gitu Ya Makanya Jangan keburu Mengambil Kesimpulan Ketika Pertama ini Ya Para Para Pemegang-pemegang Stakeholder Ya Supaya Negara kita Ini suasananya Damai Tidak kacau Jangan disikapi Terus Pecat 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 Itu bukan Solusi Bos Lihat dulu Duduk Permasalahannya Ya Kita tahu Ada daerah-daerah Istimewa Karena peristiwa ini Ternyata bukan Peristiwa yang baru Terjadi kemarin aja Dulu juga pernah Terjadi Nanti aku kasih tau Ya Artinya Karena peristiwa ini Berulang Terjadi Berarti ada sesuatu Yang memang harus Diduduk Permasalahkan Dibicarakan Dengan baik Dalam sebuah diskusi Bikin Regulasinya itu gimana Enaknya itu gimana Supaya kita Tidak rame Ngurusin kerudung aja Orang sudah sampai Neptunus Pluto Mars Komet Apa Kok sana Bulan kita masih Ngurus kerudung aja Gitu ya Jangan Kalau hanya Ngomong pecat-pecat Itu tukang Ngarit Di kampungku Itu juga bisa Apa beratnya Ngomong Jangan begitu Kita cari solusi Sama-sama Kita duduk bareng Ya Oke Aku bicara Tentang konteks Daerah istimewa Dulu ya Selama ini Ada daerah Istimewa 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 Ya Sekian provinsi Di negara kita Itu konteksnya Istimewa Dalam bidang Politis Seperti Aceh Yogyakarta Itu ya Itu perspektifnya Politis Artinya Dia Dia diperlakukan Khusus yang Tidak Sama Dengan daerah-daerah Lain Artinya dia punya Keistimewaan Keistimewaan Itu Ya Itu Perspektifnya Politis Sekarang coba Kita Berpikir Bagaimana Ya Kalau Ada Sebuah daerah Dikatakan Istimewa Tapi Aspeknya Perspektifnya Itu Teologis Gitu Ya Seperti Misalkan Bali Kita lihat Kultur masyarakatnya Antropologis Budayanya Gimana Teologisnya Gimana Misalkan Lagi Padang Misalkan Lagi Aceh Gitu ya Atau Kalau Ya kira-kira Tiga itulah Sehingga Dia Mempunyai Perlakuan-perlakuan Khusus Tapi dalam Perspektifnya Teologis Karena Antropologis Budayanya Itu Terjadi Seterotip Antara Teologis Dan Antropologisnya Antropologisnya Gitu Ya Kemarin kan Sudah Dibilang Bahwa Itu Sebetulnya Local Wisdom Ya sudah Maghrib ya Nanti kita lanjutkan Aku mau Salat Maghrib dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Lanjutkan Lagi Dari Sampai Mana ya Setelah Surat Maghrib Tadi Kita lanjutkan Minum dulu Bismillahirrahmanirrahim Sampai Local Wisdom Ingatku ya Jadi Begini Ada Sinkritisme 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 Ini adalah Apa Sinkritisme Itu adalah Titik temu Antara Teologis Teologis Ya Dan Antropologis Antropologis Nama Sinkritisme Ya Sinkritisme Ya Dimana Agama Dan Budaya Itu sudah Membaur Menjadi Satu Akhirnya Dia menjadi Budaya 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 Begitu loh Kerudung Ini memang Asalnya itu Syariatnya itu Berupa Lometealnya itu Dia ada Syariat dalam Sumbah Agama Atau Perspektifnya Teologis Dia Ya Kerudung Tapi Jangan lupa Di Sumatera Barat Sana Dia sudah Berpadu Terjadi Sinkritisme Dengan Antropologis Sehingga Masalah Orang Berkudung Sudah Menjadi Budaya Gitu loh Karena Dia sudah Menjadi Budaya Maka Aspek Teologi Aspek Tinjuannya Seharusnya Ya Budaya Sudah Meskipun Asalnya Itu adalah Teologis Tapi Ketika Dia menjadi Sinkritisme Dengan Apa Namanya Antropologis Yaitu Budaya Maka Dia sudah Menjadi Budaya Makanya Kemarin Disebut Itu adalah Lokal Wisdom Lokal Wisdom Atau Kearifan Lokal Kearifan Lokal Itu Sudah Menjadi Kebudayaan Mereka Keseharian Mereka Bagaimana Cara Mereka Memperlakukan Atau Bagaimana Putri-putri Mereka Itu Ya Berbusana Jadi Menggunakan Kudung Sudah Menjadi Lokal Wisdom Gitu Tentu Orang Akan Menjadi Gimana Ya Ada Sesuatu Yang Tidak Pas Ketika Menutup Kerudung Sudah Menjadi Budaya Mereka Tiba-tiba Ada Yang Tidak Menutup Kira-kira Begitulah Bahasanya Jadi Seharusnya Tinjuan Ini Sudah Bukan Lagi Tinjuan Teologis Tapi Dia Masuk Kedalam Antropologis Itu Maksudku Gak Usah Terlalu Masuk Kesini Walaupun Asalnya Dari Sini Tapi Dia Sudah Menjadi Budaya Makanya Disebut Lokal Wisdom Ini Teman-teman Para Pembuat Berita Wartawan-wartawan Mudah-mudahan Paham Sini Jadi Supaya Kita Bisa Menyampaikan Berita Itu Dengan Duduk Permasalahan Yang Tepat Gitu Aku Tidak Akan Berbicara Dari sudut Pandang Politis Itu Biarlah Mereka Pakar-pakar Politis Aku Tidak Begitu Tertarik Aku Lebih Tertarik Membicarakannya Dalam Tinjuan Antropologis Dan Teologis Makanya Aku Menurutku Tidak Begitu Tepat Apabila Terus Dibawa-bawa Dengan Pancasila Kestian Terhadap Kan Gimana Umat Islam Dengan Piagam Jakarta Yang Menjadi Pancasila Menunjukkan Umat Islam Tidak Rewel Bisa Hidup Membaur Dalam Kebinekaan Jadi Sebetulnya Tidak Perlu Ditarik-tarik Aku Gini-gini Kan dulu Waktu kuliah Juga Ikut Penatalan P4 Jadi Sebetulnya Tidak Perlu Ditarik-tarik Ke sana Tidak Perlu Kita Cukup Membahannya Dalam Teologis Dan Antropologis Oke Sekarang Aku akan Membahasnya Dalam sudut Pandang Teologis Supaya Semua Ngerti Teologis Bahwa Semua Agama-agama Yang ada Di Indonesia Ini Islam Pertama Kedua Nasrani Baru Lainnya Sekarang Kita Bahas Dari Abrahamic Fet Saja Dari Abrahamic Fet Itu Kita Mulai Dari Yahudi 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 Terus Nanti Bagaimana Nasrani Atau Kristen Kristen Baru Nanti Bagaimana Islam Islam Makanya Aku Sebut Kerudung Saja Jangan Jilbab Nanti Karena Imit Orang Sudah Jilbab Itu Islam Jadi Seolah Kurdung Ini Hanya Masalah Islam Saja Padahal Tidak Demikian Dan Aku Akan Memberikan Wawasan Kepada Kalian Semua Nanti Masalah Diterima Ditolak Itu Terserah Kalian Ini Dari Sudut Pandang Historical Teologis Sekarang Gini Bagaimana Menurut Yahudi Ini Ini Ada Buku Menarik Bukunya Sangat Tapi Sepertinya Buku Ini Sudah Sulit Ya Didapat Yaitu Tahun Berapa Ini Tahun 84 Ya Tahun 84 Bukunya Jujurnya Sabda Langit Perempuan Dalam Tradisi Yahudi Dan Kristen Dan Islam Sebetulnya Yahudi Disini Jarang Tapi Gak Apa Harus Kita Kaji Karena Ini Semua Dalam Satu Benang Merah Abraham Mikvid Begini Kita Lihat Dari Tinjauan Yahudi Ini Aku Mengutip Buku Ini Buku Yang Berjudul Sabda Langit Perempuan Dalam Tradisi Yahudi Dan Kristen Islam Ini Penulisnya Yahudinya Ini Serif Abdel Azem Pakai Z Dia Yogyakarta Gama Media 2001 Cetakan Ke Dua Halaman 74 Ya Tapi Ini Sepertinya 2001 Cetak ulang Sepertinya Ini Benerbitnya Tahun 84 Begini Bismillahirrahmanirrahim Kerudung Kerudung juga Menimbulkan Kondisi Yang Membedakan Status Dan Kemewahan Yang Dimiliki Wanita Yang Mengenakannya Kerudung Kepala Menandakan Martabat Dan Keagungan Seorang Wanita Bangsawan Yahudi Oleh Karena Itu Di Masyarakat Yahudi Kuno Pelacur Pelacur Tidak Diperbolehkan Menutupi Kepalanya Ya Tetapi Pelacur Pelacur Sering Memakai Penutup Kepala Agar Mereka Lebih Dihormati Jadi Dari Sini Ini Di Alaman 237 Kerudung Kerudung Itu Bagaimana Wanita Wanita Yahudi Itu Sebuah Kehormatan Lambang Kesolehan Pelacur Pelacur Tidak Boleh Karena Larangan Pelacur Itu Sudah Sejak Awal Sudah Penakut Ceritakan Bagaimana Ketatnya Hukum Yahudi Senggolan Tidak Boleh Apalagi Sampai Pelacur Pelacur Tidak Boleh Tapi Pelacur Menyalah Gunakan Supaya Dia Dianggap Wanita Wanita Suci Soleh Apa Kerudung Kerudung Kamuplasa Itu Ternyata Sudah Ada Sejak Dulu Itu Di Halaman 237 Kemudian Di Halaman 75 Itu Begini Halaman 75 Jadi Ini mundur Dari 237 Kita Kembali Ke 75 Jilbab Yang Dipakai Oleh Kaum Wanita Yahudi Bukan Saja Sebagai Syariat Yang Harus Ditaati Namun Juga Sebagai Lambang Kemewahan Kewibawaan Dan Mahalnya Harga Wanita Yang Suci Lihat Itu Jadi Kesucian Wanita Itu Mahal Kesucian Itu Tidak ada Di toko Mau beli Perari Yang penting Lu ada Duit Bisa aja Lu beli Perari Tapi Beli Kesucian Wanita Itu Tidak Bisa Karena Di toko Dajual Dan Suami Itu Akan Bangga Terhadap Kesucian Istrinya Ya Makanya Seorang Wanita Itu Harus Menjaga Kesuciannya Yang Nanti Akan Dipersembahkan Kepada Suaminya Gitu Ya Oke Serta Menunjukkan Status Sosial Yang Terhormat Sebentar Ini Error Error Hal Ini Ditegaskan Oleh Menahim Embraer Bahwa Jilbab Wanita Yahudi Tidak Selamanya Dianggap Sebagai Tanda Kesederhanaan Atau Kerendahan Hati Melainkan Juga Melainkan Juga Simbol Keistimewaan Kemewahan Kewibawaan Dan Super Wanita Bangsawan Serta Menggambarkan Mahalnya Harga Wanita Perhatikan Mahalnya Harga Wanita Sebagai Milik Suami Yang Suci Yang Aku bilang Tadi Ya Disamping Sebagai Harga Diri Dan Status Sosial Bagi Wanita Itu Sendiri Jadi Gini Loh Kesucian Seorang Wanita Itu Menjadi Kebanggaan Bagi Suaminya Artinya Suaminya Juga Mengharapkan Memiliki Wanita Yang Suci Dan Itu Salah Satu Syariat Yang Harus Dipenuhi Adalah Dengan Ber Kerudung Oke Itu Perspektif Yahudi Perspektif Yahudi Sekarang Kristen Kristen Hingga Saat Ini Kita Bisa Lihat Di Biar Katolik Terutama Katolik Di Katolik Bisa Kita Lihat Nanti Aku Akan Cerita Pengalaman Langsung Ini Begini Menutup Kepala Secara Keseluruhan Itu Termasuk Kalau Kita Lihat Itu Bunda Teresa Itu Biarawati Top Menutup Kerudung Bahkan Di Indonesia Sebelum Tahun 80-an Pakaian Biarawati Adalah Kerudung Pakaian Panjang Longgar Lehernya Menutup Leher Terus Kaki Serta Berkerudung Yang Menutup Dan Ini Dada Kalau Kalian Lihat Telenopela Orang-orang Brazil Itu kan Mayoritas Katolik Itu Di Telenopela Brazil Biasanya Kita Bisa Lihat Dulu Sekarang Gak Telenopela Produk Amerika Latin Yang Biarawati Itu Tertutup Tertutup Semua Oke Sekarang Perintah Kerudung Dalam Alkitab Ini Ada Di 1 Korintus 1 Korintus 1 Korintus 11 11 Dari 5 Sampai 13 1 Korintus 11 Dari 5 Sampai 13 Di Bibelmu Perjanjian Baru Silahkan Baca Aku Bacakan Dari Sini Tetapi Tiap-tiap Perempuan Yang Berdoa Atau Bernebuat Dengan Kepala Yang Tidak Bertudung Menghina Kepalanya Sebab Ia Sama Dengan Perempuan Yang Dicukur Rambutnya Lihat Ya Tekstnya Begitu Yang Keenam Jika Perempuan Tidak Mau Menudungi Kepalanya Maka Haruslah Ia Juga Menggunting Rambutnya Tetapi Jika Perempuan Adalah Penghinaan Bahwa Rambutnya Digunting Atau Dicukur Maka Haruslah Dia Menudungi Kepalanya Ya Yang Ketujuh Sebab Laki-laki Tidak Perlu Menudungi Kepalanya Ia Menyinarkan Gambaran Dan Kemuliaan Allah Tetapi Perempuan Menyinarkan Kemuliaan Laki-laki Yang Delapan Sebab Laki-laki Tidak Berasal Dari Perempuan Tetapi Perempuan Diciptakan Karena Laki-laki Ya Sebab Itu Perempuan Harus Memakai Tanda Wibawa Kepalanya Jadi Sama Seperti Yahudi Tanda Wanita Kewibawa Beda Antara Yang Pakai Kerudung Sama Yang Tidak Gitu Ya Oke Kemudian Sebentar Sebentar Ini Error Oke Kewibawaan Berikutnya Sebab Laki-laki Tidak Perlu Menundungi Kepalanya Ia Menyinarkan Gambaran Dan Kemuliaan Allah Tetapi Perempuan Menyinarkan Kemuliaan Laki-laki Yang Kedelapan Sebab Laki-laki Tidak Berasal Dari Perempuan Tetapi Perempuan Berasal Dari Laki-laki Ya Tekstnya Begitu Tapi Kemarin Sudah Kita Bahas Apakah Ada Laki-laki Dari Perempuan Dan Laki-laki Itu Topik Lain Yang Sudah Kita Bahas Dan Laki-laki Tidak Diciptakan Karena Perempuan Tetapi Perempuan Diciptakan Karena Laki-laki Sebab Itu Perempuan Harus Memakai Tanda Wibawa Di Kepalanya Oleh Karena Para Malaikat Namun Demikian Dalam Tuhan Tidak Ada Perempuan Tanpa Laki-laki Dan Tidak Ada Laki-laki Tanpa Perempuan Sebab Sama Seperti Perempuan Berasal Dari Laki-laki Demikian Pula Laki-laki Dilahirkan Oleh Perempuan Dan Segala Sesuatu Berasal Dari Allah 13 Pertimbangkanlah Sendiri Patutkah Perempuan Berdoa Kepada Allah Dengan Kepala Tidak Bertudung Ya Memang Kalau kita Baca Surat-surat Paulus Itu Dia Gaya Bahasanya Seperti Aku Juga Muter-muter Jadi Kita Harus Hati-hati Karena Dia Ditutup Begini Tertarik Juga Namun Demikian Dalam Tuhan Tidak Ada Perempuan Tanpa Laki-laki Dan Tidak Ada Laki-laki Tanpa Perempuan Sebab Sama Seperti Perempuan Berasal Laki-laki Demikian Laki-laki Dilahirkan Oleh Perempuan Gitu Ya Gitu Jadi Harus Hati-hati Tetapi Dari Surat Ini Yang Mau Aku Tekankan Bahwa Ada Perintah Berkerudung Berkerudung Gitu Oke Aku mumpung ingat Ini Kalau Tadi kan Di Katolik Itu Tradisi Masih Terjaga Ya Masih Terjaga Kemudian Kalau kita Lihat Di Saudara-saudara Kristen Yang Kristen Kos Kristen Ortodok Syria Itu Juga Begitu Berkerudung Gitu Berkerudung Gitu Dan Dulu Aku kira Hanya Kristen Ortodok Syria Saja Ternyata Gini Beberapa Tahun Yang Lalu Sekitar 10 10 Lebih 15 Tahun Yang Lalu Aku Di Salah Satu Hotel Di Bali Di Sanur Itu Diskusi Dengan Teman Kristen Kita Yang Dia Itu Namanya Itu Abuna Aka Inisial Abuna Aka Kalau Nama Kelompoknya Itu Baruk Ministry Baruk Itu Bahasa Ibrani Kalau Bahasa Arob Ibrani Baruk 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 Itu Mereka Perspektifnya Bukan Syria Tapi Lebanon Ketika Diskusi Dengan Aku Di Salah Satu hotel Di Sanur Di Bali Sana Dia kan Bawa Santri Santrinya Itu Itu Yang Laki Laki Itu Ada Yang Dari NTT Ada Yang Macem Macem Selur Indonesia Itu Yang Laki Laki Pake Baju Koko Semua Baju Koko Semua Bahkan Sang Abuna Jadi Gak Mau Dipanggil Pendeta Abuna Bapak Kami Abu Abuna Itu Ya Pake Gini Juga Apa Namanya Putih Aku Tanya Katanya Dia Belinya Di Israel Karena Aku Minta Gak Dikasih Dia Beli Di Israel Cuman Tulisannya Itu Bukan Arobian Tapi Ibraniun Putih Gini Gampangnya Selendang Putih Yang Perempuan Itu Begitu Pake Jilbab Ada Yang Namanya Mbak Sapa Itu Aku Diajak Ngomong Dari Solo Dimana Kulitnya Putih Orangnya Tinggi Langsing Bayangkan Kulitnya Putih Bersih Pake Jilbab Hitam Orangnya Cantik Kan Transparan Banget Cantik Banget Kami Sempat Ngobrol Berdua Dia Dari Solo Itu Kalau Dikumpul Belum Lagi Aku Cerita Yang Israel Lagi Yahudi Yahudi Dari Israel Kalau Kita Lihat Kita Disini Jarang Menemukan Komunitas Israel Yahudi Cuma Kamu Hunting Digogling Bagaimana Wanita Wanita Yahudi Ortodok Juga Begitu Hitam Hitam Kalau Islam Sudah Tidak Bisa Diomongkan Jadi Intinya Kalau Ini Semua Dicampur Dicampur Jadi Satu Kita Tidak Tahu Mana Yang Yahudi Mana Yang Kristen Mana Yang Islam Tidak Tahu Karena Kenapa Kita Ini Berasalkan Dari Garis Garis Teologis Yang Sama Kalau Kita Tarik Nanti Yahudi Ini Ke Bapak Ibrahim Itu Bapak Abraham Itu Yang Satunya Lewat Ibunda Sarah Melahirkan Ishak Ibunda Hajar Ismail Itu Yang Mengarirkan Bangsa Arab Dan Bangsa Israel Itu 30 Minit Oke Pak Terus Tidak Minit Aduh Aku maunya sih Jangan terlalu panjang Kemarin Sudah Ada yang Ingat Tapi Repot juga Aku Gak Mungkin Bisa Memenuhi Keinginan Kalian Yang Berbeda Yang Satunya Bilang Jangan panjang Panjang 30 Tadi Yang Satunya Bilang Gak Apa Panjang Supaya Gak Terpotong Supaya Mahaminya Mudah Jadi Mana Yang Harus Aku Ikuti Gila Ini Aku Percepat Jadi Intinya Ini Benih Ab Ehad Dari Benih Yang Sama Abraham Syariat Jadi Selama Kita Beragama Kembali Kepada Aturan Aturan Agama Kita Yang Islam Memegang Aturannya Kristal Memegang Aturannya Yahudi Memegang Aturannya Ini Semua Maka Kerudung Maka Kerudung Semua Gitu Maka Kerudung Semua Cuman Karena Keterbatasan Kita Memahami Agama Mungkin Karena Nggak Pernah Ngaji Atau Nggak Pernah Apa Seolah Kerudung Ini Hanya Masalah Islam Itulah Yang Jadi Masalah Kita Simpelnya Kita Lihat Potretnya Bunda Mariam Yang Di Mesium Perancis Tidak 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 Berkerudung Juga Itu Berkerudung Maksudku Dengan Aku Menyampaikan Ini Tema Kajian Kita Ini Supaya Jangan Lagi Ada Pobia Terhadap Kerudung Jangan Lagi Kita Pobia Terhadap Kerudung Ya Kalau Ada Masalah Di Antara Kita Mari Kita Duduk Bareng Terutama Ini Para Stakeholder Bapak Bapak Yang Punya Kebijakan Aku Kan Hanya Menyampaikan Pandanganku Kalau Bapak Kalian Semua Mau Ambil Mongong Tidak Masalah Tapi Aku Sudah Memberikan Sumbangsiku Supaya Di Antara Kita Ini Damai Sekarang Yang Jadi Masalah Ketika Islam Bersikap Dia Menjadi Rame Tapi Ketika Dia Disikapi Tidak Rame Jangan Begitu Kita Harus Memperlakukan Pada Porsi Di atas Meja Yang Sama Pada Porsi Yang Sama Seperti Ini Aku Kasih Aku Punya Data Ternyata Peristiwa Sebentar Islam Belum Aku Jelaskan Nanti Aku Kasih Datanya Islam Dulu Kita Kan Baru Sampai Yahudi Kristen Sekarang Islam Kalau Islam Itu Di Quran Surat Anur 24 31 Aduh Ini lah Keburu-buru Supaya Bisa Setengah Jam Tidak Bisa Mohon Dimaafkan Quran Surat Anur Surat Ke 24 Ayatnya 31 Panjang Ayat Kamu Baca Al-Quran Aku Baca Juga Disini Dan Katakanlah Kepada Para Perempuan Yang Beriman Agar Mereka Menjaga Pandangannya Dan Memelihara Kemaluannya Dan Janganlah Menampakkan Perhiasan Dalam Gurung Auratnya Ingat Ini Al-Quran Menggunakan Bahasa Sastra Tingkat Tinggi Kecuali Yang Biasa Terlihat Dan Tidaklah Mereka Menutupkan Kain Kerudung Kedadanya Menutupkan Kain Kerudung Kedadanya Berarti Segini Dan Janganlah Menampakkan Perhiasannya Perhiasan Ini Metapor Harus Dipahami Pake Bahasa Sastra Kecuali Kepada Suami Mereka Atau Ayah Mereka Atau Ayah Suami Mereka Atau Putra Putra Mereka Atau Putra Putra Suami Mereka Atau Saudara Perempuan Mereka Atau Para Perempuan Sesama Islam Mereka Sesama Islam Mereka Atau Hambah Sahaya Yang Mereka Miliki Atau Para Pelayan Laki Laki Tua Yang Tidak Mempunyai Keinginan Terhadap Perempuan Atau Anak Anak Yang Belum Mengerti Tentang Aurat Perempuan Dan Janganlah Mereka Menghentakkan Kakinya Agar Diketahui Perhiasan Yang Mereka Sembunyikan Dan Bertobatlah Kamu Semua Kepada Oblah Wahai Orang-orang Yang Beriman Agar Kamu Beruntung Sudah Jelas Kan Ya Jelas Jadi Disini Perintah Berkurdung Disini Nanti Yang Aku Tadi Bilang Itu Yang Jelas La Ikru Apidin Tidak Ada Paksaan Dalam Agama Itu Adalah Surat Al Bakoro Surat 2 Ayat 256 Ya Aku Bilang Tadi Apa Bener Ada Paksaan Nanti Kita Beritanya Apa Bener Dipaksa Nggak Dan Jangan Dikatakan Bahwa Islam Memaksa Karena Itu Sudah Bukan Teologis Lagi Tapi Sudah Menjadi Antropologis Yang Disebut Lokal Wisdom Gitu Ya Ini Anunya Apa Dasar Hukumnya Bahwa Islam Berkerudung Ya Oke Sekarang Kita Lihat Data 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 Yang Ada Ya Bentar Ternyata Peristiwa Ini Bukan Hanya Baru Terjadi Sekarang Ya Cuman Pada Saat Mana Islam Disikapi Pada Saat Mana Islam Bersikap Terkait Kerudung Ini Respon Masyarakat Yang Yang Sepertinya Tidak Memperlakukan Duduk Permasalahan Itu Secara Tepat Ya Seharusnya Andil Lihat Ini Kita Lihat Aja Komentarnya Ya Komentar Seperti Ini Sebetulnya Kan Tidak Perlulah Mengapain Harus Menodai Pancasila Apakah Kalau Orang Berjilbab Menodai Pancasila Terus Tidak Berjilbab Cinta Kepada Pancasila Kan Bukan Begitu Ukurannya Pecat SMK Negeri 2 Terus Ini Apalagi Tidak Ada Paksaan Apa Terus Ini Banyak Laku Kalian Lihat Di Facebook Saya Minta Maaf Saya Hilap Mas Apalagi Ini Semuanya Tentang Informasi Di Youtube Peristiwa Yang Terjadi Di SMK Negeri 2 Padang Masuk Begini Begitu Kalau Bahasa Gaulnya Kalau Islam Bersikap Komentar Orang Itu Gaspol Gaspol Sekarang Pertanyaannya Kalau Islam Yang Disikapi Itu Gimana Kalau Yang Dipadang Kan Islam Itu Bersikap Dan Itu Sudah Aku Bilang Tadi Tinjoannya Seharusnya Antropologis Lokal Wisdom Bukan Teologis Sekarang Bagaimana Kalau Islam Yang Disikapi Ternyata Kita Lihat Komnas HAM Pelarangan Jilbab Terjadi Hampir Di Seluruh Bali Jumat 21 Februari 2014 16 20 Sumber Beritanya Apa Ini Apa Ini Nampak Dia Republika Ternyata 2014 Juga Ada Masalah Disini Islam Disikapi Komnas HAM Pelarangan Jilbab Terjadi Hampir Di Seluruh Bali Disini Juga Islam Disikapi Video Ini Apa Ini Satu Indonesia Sekolah NTT Ini Larang Siswi Berhijab Dipaksa Pakai Rok Pendek Aturan Menteri Jadi Alasan Terus September 2017 Ya Berarti Tahun-tahun Yang lalu Ya Di tahun 2014 Tahun 2017 Terus Sekarang Nah ini BBIP Ini Ketua Apa Wakil Atau Apa Gini Seharusnya Tidak Tidak Perlulah Dibawa Kesini Kita Bicarakan Baik-baik Ini Detik News Ya Begitu Ketika Islam Islam Itu Yang Bersikap Terkait Kerudung Itu Begitu Banyak Yang Membicarakan Terus Ketika Islam Disikapi Tadi Di Bali Di NTT Kenapa Kalian Diam Aku Kan Sudah Jelaskan Ya Dari sudut Teologis Kerudung Itu Adalah Semua Menganggapnya Sebagai Syariat Kalau kita Kembalikan Baik Yahudi Baik Katolik Baik Islam Ya Cuman Karena Ketidaktahuan Publik Seolah-olah Kerudung Itu Hanya Masalah Islam Saja Dan Kalau Islam Bersikap Tentang Kerudung Semua Rame Tetapi Kalau Islam Disikapi Tentang Kerudung Sepi Dan Aku Mohon Jangan Digiring Masalah Ini Seolah-olah Ada Pemaksaan Islam Terhadap Yang Non-Islam Tidak Sekali Lagi Aku Sudah Jelaskan Ini Masalahnya Bukan Teologis Tapi Sudah Menjadi Antropologis Local Wisdom Itu Ya Ini Penjelasanku Semoga Bisa Untuk Menjahat Bahas Di antara Kita Untuk Bahan Diskusi Bahan Ngobrol Mencari Solusi Gitu Ya Jadi Tidak Tidak Usahlah Terlalu Dibesar-besarkan Gitu Yang Punya Autoritas Panggil Dari Masing-masing Perwakilan Duduk Bareng Ya Karena Kadang Berita-berita Ini Tidak Tidak Semuanya Benar Seperti Yang Aku Bilang Tadi Orang Dibohongin Oleh Berita Katanya Orang Tidak Bisa Lepas Padahal Itu Orang Gila Sama Orang Gila Pelukan Tidak Mau Dipisahkan Sama Seperti Ini Ternyata Ada Informasi Baru Lagi Yang Aku Baru Dapat Ini Coba Kita Lihat Disini Kenapa Beritanya Ternyata Tidak Ada Paksaan Tapi Yang Tersebar Dipaksa Gimana Gitu Kan Jadi Kacau Semuanya Dan Sebagai Stakeholder Yang Orang Punya Otoritas Tidak Boleh Hanya Berdasarkan Berita Medsos Terus Mengambil Tindakan Tidak Harus Terjun Kelapangan Lakukan Pengamatan Setelah Itu Mempertimbangkan Baru Memutuskan Seperti Ini Gimana Ini Ternyata Di Metro Batam Begini Ini Ini Metro Batam Tanggal Berapa Ini Mana Tanggal Nggak Nampak Terlalu Kecil Tanggal Nggak Nggak Nampak Ini Tanggal Terlalu Kecil Oh Bukan Bukan Ini Metro Batam 6 hari Yang Lalu Sebenarnya Sebentar Nanti Aku Lihatkan Cerit Beritanya Aku Lihatkan Ini Perhatikan Ya Pengakuan Alumni Non Muslim SMK 2 Padang Regina Kami Tidak Pernah Dipaksa Pake Hijab Gimana Itu Gak Dipaksa Gitu Gak Dipaksa Tapi Informasi Yang Sudah Beredar Dipaksa Ini Alumni Bila Kami Gak Dipaksa Pake Hijab Gitu Coba Gimana Makanya Pembuat Berita Harus Hati-hati Yang Baca Berita Juga Hati-hati Supaya Jangan Di antara Kita Terjadi Sesuatu Yang Tidak Nyaman Gitu Tadi Aku Ada Share Berita Lain Juga Ada Sama Intinya Tidak Ada Paksaan Gitu Ya Ini Sebentar Aku Sudah Kopi Tadi Aku Kopi Ini Ini Ada Tanggal Koran Daerah Koran Daerah Tuh Mana Koran Daerah Alumnus Nonmuslim Tak ada Paksaan Pake Jilba Minggu 24 Januari 2021 19 30 2 Padang Tidak Ada Paksaan Pake Jilba New Online Jakarta Itu Pertama Saudara Saudari Kita Alumnus D5 Pebria Huta Barat Alumnus Menilai Selama Sekolah Guru Selalu Memberikan Ruang Untuk Memilih Siswa Nonmuslim Tidak Dipaksa Untuk Mengenalkan Kerudung Selama Sekolah Berarti Dua Berita Tadi Mbak Regina Ini Mbak Delima Mutabalat Kan Jadi Kita Selama Ini Termakan Berita Yang Belum Tentu Benar Bahwa Ada Paksa Ada Paksa Antanya Alumni Tidak Oke Itu Yang Bisa Aku Sampaikan Dengan Sebuah Harapan Semoga Ini Bisa Menjadi Pemlajaran Kita Bersama Sudahlah Kita Kembali Saja Ke Teologis Bahwa Masalah Kerudung Tidak Perlu Menjadi Fobia Karena Itu Juga Ada Di Dalam Ketiga Agama Ini Yahudi Katolik Dan Islam Itu Dari Aku Semoga Ini Bisa Menjadi Apa Ya Bahan Diskusi Kita Untuk Saling Menciptakan Kedamaian Di Antara Kita Oke Itu Dari Aku Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak